Terima kasih Kita diberi kesempatan Datang ke tempat ini Dengan perlu yang sehat dan selamat Mari kita pujikan satu lagu Allah itu baik Setianya Yang menjayakan Yang ku perlukan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikannya pada Allah itu baik Allah itu baik Sungguh baik bagiku Kasih setianya Yang menyediakan Yang ku perlukan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikannya pada Kasih setianya Kasih setia Tak pernah berdua Tuluskan Selamatnya Adalah Kuasa Kalang-kalang Yesusku Luar biasa Allah itu baik Allah itu baik Sungguh baik bagiku Kasih setianya Yang menyediakan Yang menyediakan Yang ku perlukan Menyatakan kebaikan Menyatakan Kebaikan Menyatakan Luar biasa NSSku Kasih setianya Kasih setianya Kasih setianya berubah dulu sekarang dan selamanya ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa Ya kita akan awal ikmar kita berdoa Bapak yang baik terima kasih engkau sungguh baik Tuhan tak bisa kami hitung berkaku di dalam kehidupan kami di dalam suka maupun duga engkau selalu ada bersama dengan kami terima kasih Tuhan terima kasih karena kasih anugerahmu pula Tuhan petang ini kami mau bersama-sama untuk belajar Alkitab bersama dengan Ibu Helen kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan berkati pimpin mereka sampai di tempat ini dengan selamat sehingga mereka pun bersama-sama dengan kami belajar firman Tuhan sucikan kuduskan hati kami juga sucikan ruangan ini sehingga kami bersama-sama mendapat berkat darimu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin kita akan pujikan sekali lagi pujikan satu lagu lagi sebelum kita masuk di dalam penganggilan Alkitab kita akan pujikan satu lagu lagi kita akan pujikan satu lagu lagi banyak perkara kita akan pujikan satu lagu lagi kita akan pujikan satu lagu lagi terima kasih Tidak ada sesuatu yang terjadi, tanpa Allah peduli Allah mengerti, Allah peduli Segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah diri Karena ku berjemur sedih, sebab Allah peduli Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti Di dalam kehidupan ini, satu perkara yang tak tinggal dalam hati Tidak ada sesuatu yang terjadi, tanpa Allah peduli Allah mengerti, Allah peduli Segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya Ku berkumur sedih, sebab Allah peduli Allah peduli Allah mengerti Allah mengerti, Allah peduli Segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya Ku berkumur sedih, sebab Allah mengerti Mari kita satu dalam doa Kepada Allah yang sungguh mengerti dan peduli akan kehidupan kami Kami datang memohon berkatmu Berkatilah kami yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi Supaya melalui pembacaan, perenungan, dan diskusi tentang firman Tuhan malam hari ini Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan terangi di dalam hati dan pikiran kami Semakin mengerti kehendak Tuhan Semakin mengerti bagaimana mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Semakin memiliki keyakinan sekaligus keberserahan kepada Tuhan yang sungguh mengerti dan peduli kepada kami Kami lemah, kami terbatas dalam pikiran dan logika kami Tapi kami percaya roh kudus yang akan memimpin kami Hingga pemahaman Alkitab malam hari ini boleh sungguh jadi berkat Urapi kami semua dalam ruangan ini maupun saudara-saudara kami yang mengikuti melalui live streaming Berkat Tuhan menyertai kami supaya setiap benih firman Tuhan itu jatuh di tanah yang baik di hati kami Kami sambut firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat malam saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Terima kasih untuk undangan boleh berbagi dan belajar bersama malam hari ini Malam ini kita akan memperhatikan satu bagian dalam Alkitab yaitu dari kitab Yosua Pasal yang kedua ayat 1 sampai 24 dengan tema Yosua pengintai yang siap siaga Nah berbicara tentang kesiap siagaan sebetulnya ini bukan hal yang asing ya bagi kita Kita melihat langit mendung langsung bawa tayung kalau mau pergi itu sikap siaga Anak-anak yang tahu besok mau ujian orang tua sudah selalu mengingatkan belajar, belajar, belajar Ada sesuatu yang dilakukan sebelum satu kejadian terjadi itu kesiap siagaan seseorang Ketika kita tahu perjalanan kita jauh mungkin kita bawa bekal Ketika kita tahu mungkin situasi di sekitar kota kita mungkin angka covidnya sedang naik Kita menjaga diri kita tidak keluar rumah misalnya seperti itu Itu semua bicara tentang kesiap siagaan saudara-saudara Jadi sikap siap siaga itu sendiri bukan sesuatu yang asing lagi Dan sebetulnya sudah ada banyak yang kita lakukan Nah lalu bagaimana melihat sikap ini dalam terang kerman Tuhan Untuk kita bisa melihat peran Tuhan dalam sikap siap siaga ini Mari kita perhatikan dari tokoh Yosua yang bacaan kita terambil dari Yosua 2 ayat 1 sampai 24 Itu berarti semua bagian dari pasal yang kedua ini Saya akan bacakan firman Tuhan mengatakan demikian Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari sitim dua orang pengintai Katanya pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sundal yang bernama Rahab Lalu tidur di situ Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab Mengatakan bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu Yang telah masuk ke dalam rumahmu Sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu Berkatalah ia Memang orang-orang itu telah datang kepadaku Tetapi aku tidak tahu dari mana mereka Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam Maka keluarlah orang-orang itu Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi Segeralah kejar mereka Tentulah kamu dapat menyusul mereka Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah Dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Jordan Ketempat-tempat penyeberangan Dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar Tetapi sebelum kedua orang itu tidur Naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh Dan berkata kepada orang-orang itu Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengerikan air laut teberau di depan kamu Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori Yang diseberang sungai Jordan itu Yakni kepada Sihon dan Ok Yang telah kamu tumpas Kami telah mendengar itu Tawarlah hati kami Dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu Sebab Tuhan Alamu ialah Allah di langit di atas Dan di bumi di bawah Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan Bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu Kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluarga ku Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku Saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan Dan semua orang-orang mereka Dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari mau Lalu Jawab kedua orang itu kepadanya Nyawa kamilah jaminan bagi kamu Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami Maka kami akan menunjukkan Terima kasih dan setia kami kepadamu Kemudian perempuan itu menurunkan mereka Dengan tali melalui jendela Sebab rumahnya itu Letaknya pada tembok kotak Jadi pada tembok itulah ia diam Berkatalah ia kepada mereka Pergilah ke pegunungan Supaya pengejar-pengejar itu Jangan menemui kamu Dan bersembunyilah disana Tiga hari lamanya Supaya pengejar-pengejar itu pulang Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu Kedua orang itu berkata kepadanya Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu Yang telah kau suruh kami ikrarkan Sesungguhnya Apabila kami memasuki negeri ini Haruslah tali dari benang kirmisi ini Kau ikatkan pada jendela Tempat engkau menurunkan kami Dan ayahmu serta ibumu Saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu Kau kumpulkan di rumahmu Setiap orang yang keluar nanti Dari pintu rumahmu Harus sendiri menanggung akibatnya Kalau darahnya tertumpah Dan kami tidak bersalah Tetapi siapapun juga Yang ada di dalam rumahmu Jika ada orang yang mencederainya Kamilah yang menanggung Akibat pertumpahan darahnya Tetapi jika engkau mengabarkan Perkara kami ini Maka bebaslah kami dari sumpah Kepadamu itu Yang telah kau suruh kami ikrarkan Perempuan itu pun berkata Seperti yang telah kamu katakan Demikianlah akan terjadi Sesudah itu Dilepasnya lah orang-orang itu pergi Maka berangkatlah mereka Kemudian perempuan itu Mengikatkan tali kirmisi itu Pada jendela Mereka pun pergilah Dan tiba di pegunungan Mereka tinggal disana Tiga hari lamanya Sampai pengejar-pengejar itu pulang Pengejar-pengejar itu Telah mencari di mana-mana Sepanjang jalan Tanpa menemukan mereka Maka pulanglah kedua orang itu Mereka turun dari pegunungan Lalu menyeberang Dan sampai kepada Yosua bin Nun Kemudian mereka ceritakan Segala pengalaman mereka Kata mereka kepada Yosua Tuhan telah menyerahkan Seluruh negeri ini Kedalam tangan kita Bahkan seluruh penduduk negeri itu Gemetar menghadapi kita Demikianlah firman Tuhan Ya saudara-saudara Bacaannya cukup panjang ya Tapi semoga kita bisa Sambil membayangkan tadi Sambil membaca apa yang terjadi Dialami oleh Yosua Kalau kita kembali dulu Mengingat siapa Yosua Saudara-saudara Yosua seorang dari Suku Efraim dari Israel Yang membantu pelayanan Musa Bilangan 11 ayat 28 Mencatat bahwa Yosua membantu pelayanan Musa Sejak masa mudanya Jadi kalau dirunut Dalam beberapa bacaan Kakeknya Yosua Itu hidup sejaman dengan Musa Jadi Yosua ini masih sangat muda Ketika Musa Melayani Dan Yosua ini membantu pelayanan Musa Begitu ya Mulai dari peperangan Israel Melawan Amalek Di keluaran 17 Kita menjumpai Nama Yosua Jadi nama Yosua Pertama kali muncul Disitu pada saat Bangsa Israel melawan Amalek Ingat ya cerita itu ya Ketika bangsa Israel Ditolong Tuhan Karena mereka gak bisa Berperangkan Dan Amalek ini Rupanya lebih kuat Lebih jago perang nih Akhirnya Musa ya Menyerahkan semuanya Kepada Tuhan Dan Dia angkat tangan Yosua berperang Musa angkat tangan Ditopang Harun dan Hur Dan Tuhan berikan kemenangan Nah itu Yosua disitu Bilangan 13 ayat 16 Mencatat Ternyata yang memberi nama Yosua Itu Musa Jadi nama aslinya adalah Hosea Jadi kita mengenalnya Sebagai Yosua Ada kemiripan Dari kisah yang baru Tadi kita baca Dengan bilangan 13 dan 14 Sama-sama berbicara Tentang pengintai-pengintai Perbedaannya Pada waktu mereka Diutus oleh Musa Di bilangan 13 dan 14 Musa menyuruh berapa orang Pengintainya 12 ya Lalu ada dua Yosua dan Kaleb Yang memberitakan Berita baik Bahwa Tuhan menyerahkan Negeri itu kepada kita Tapi sepuluh yang lain Mengatakan Wah jangan kesana Kita tuh seperti belalang Di hadapan mereka Mereka adalah negeri Yang penduduknya akan memakan kita Jadi Yosua Dan Kaleb Menunjukkan iman Di tengah-tengah Orang-orang lain yang Melihat fakta yang sama Tetapi Dari sisi yang berbeda Dan Pada bacaan tadi Kita mendapati Yosua juga Mengutus Pengintai Tapi Kali itu Yang diutus Dua orang Mereka akan masuk Israel Melalui Masuk ke Tanah Kanaan Melalui Yeriko Dan itu Dua orang yang diutus Yosua Yosua menggantikan Musa Memimpin umat Israel Memasuki Tanah Kanaan Jadi Yosua ini Yang tadinya sudah Dipersiapkan Tuhan Mungkin dia juga Tidak tahu Sebetulnya Kedepannya mau apa Dia sudah ambil bagian Membantu Musa Tetapi pada akhirnya Ketika Musa Dipanggil pulang oleh Tuhan Dia Menggantikan Sebagai pemimpin Itulah Yosua Nah sekarang Dia mengutus Pengintai Untuk menyelidiki Tanah Kanaan Menyiapkan Penyerangan Gaya Ini agak Terpotong ya Pak Ya maaf Jadi Sudara-sudara Kalau kita lihat disini Ada alur yang menarik ya Seorang yang pernah Belajar Dari yang lebih senior Yaitu Musa Kemudian Ia sendiri Ditujuk Sebagai pengintai itu Dan dia melihat Betapa berharganya Pengintai yang itu Sekarang dia pakai Strategi yang sama Menarik ya Ini kayak Kalau kita Belajar sesuatu Sama orang yang lebih Expert Lebih ahli Lalu kita harus Menghadapi Kondisi yang berat Dan kita ingat Dulu dia pakai Strategi itu Aku diajarin Sekarang aku mau Ngajarin orang lain Aku mau pakai Strategi ini juga Pengalamannya Menjadi sebuah Pembelajaran Dimana Bangsa Israel Pada waktu itu Sudara-sudara Ini tadi Saya mencari Yang lebih besar Resolusinya Belum mendapatkan Maaf kalau terlalu Kecil ya Jadi Ini kan Tanah-kanaan ya Ini tanah Mowak Begitu Dan ini Ada tulisan Abel Sitim Nanti Bapak Ibu Bisa cari Sendiri Di Feta Alkitab Ada tulisan Abel Sitim Nah itu Tempat dimana Orang Israel Terakhir kali Berkemah Sebelum menyeberangi Sungai Yordan Untuk memasuki Kanaan Mereka kan Pindah-pindah ya Dari satu tempat Ke tempat yang lain Dari Mesir Ke Kanaan Ini adalah Perhentian yang terakhir Sebelum Mereka menyeberangi Sungai Yordan Untuk masuk Kanaan Dan Jericho Ini kalau agak Dibesarkan Kalau agak Dibesarkan sedikit Yericho itu ada Di sini ya Di sebelah Kirinya Di sebelah Baratnya Gitu Jadi Mereka berkemah Di sini Dan Mereka Menyuruh orang Untuk mengintai Yericho Ini adalah Strategi Dalam Kesiap-siagaan Yusua Nanti kita akan Bahas karakter Siap-siaga itu ya Bahwa Dia melihat Pengintayan ini Penting Maka dia Mengutus orang Karena ini Penting Kenapa Untuk mendapatkan Gambaran Situasinya Jadi kalau kita Maju berperang Modal Nekat Untung-untungan Wah itu Bisa tidak efektif ya Mau menghadapi Apapun Menghadapi Anak-anak Menghadapi Ujian Kita menghadapi Kesempatan Untuk pelayanan Kalau kita cuma Modal berani Dan nekat Dan pengalaman Kita sendiri Mungkin tidak terlalu Efektif Perlu Survei Kita perlu Melihat dulu Apa yang menjadi Kondisi sekarang Dan itu pentingnya Pengintayan pada waktu itu Untuk mendapatkan Informasi Situasi yang terkini Seperti apa Kemudian Pengintayan juga Membuat mereka Bisa menyiapkan Strategi dan segala Sesuatu yang diperlukan Yang mau dihadapi Ini negeri yang Seperti apa Orang-orangnya Sebanyak apa Sepuat apa Itu sangat penting Dan ini juga Yang di Alami oleh Yosua Ketika dulu Jamannya Musa Dia Dikirim Untuk mengintai Tanah-kanaan Dia Lihatin Kondisinya Dan dia Membayangkan Waktu itu Dia di posisi Pengintai Sekarang dia Mengirim dengan Sebuah tujuan Yang sama Jadi Sebetulnya Waktu yang diperlukan Bisa lebih lama Kenapa Tidak maju Dalam nama Tuhan Kan Tuhan Pasti menyertai Kenapa Tidak serbu Kenapa Harus pakai Pengintayan Kan waktunya Jadi lebih lama Buang-buang Waktu Tapi ternyata Tidak buang-buang Waktu Ini untuk Lebih strategis Penyerangan mereka Perlu Pemikiran Yang lebih panjang Iya Kalau langsung Serbu Yang mau Tidak mau Sudah sampai Di sana Siap atau tidak Siap Lakukan Semua yang bisa Tapi dengan Mengintai Perlu dapat Laporannya Dipikirkan dulu Dicari-cari Strategi yang pas Sebetulnya Ini menjadi Lebih rumit Tetapi Ternyata Inilah yang dipakai Strateginya Yosua Untuk penyerangan Kayak Riko Dan itu Menjadi lebih efektif Menjadi satu hal Yang menarik Di dalam Bacaan kita Tadi Bahwa Ada pertolongan Yang hadir Melalui Rahab Kok bisa ya Dengan Apa Frame Atau kerangka Atau bingkai Cerita yang kayak Begini Ala-ala perang Kan Semua strategi Dipikirkan Ala perang Kok bisa Ada cerita Tentang Rahab Di sini Ini ya Sesuatu yang tidak Terduga Ternyata Pertolongan Tuhan Hadir melalui Rahab Bagi Dua pengintai itu Rahab itu siapa Di catat tadi Yang kita baca Dia adalah seorang Perempuan Sundan Jadi Dalam masyarakat pun Ada cap buruk ya Yang melekat pada dirinya Seorang yang mungkin Juga tertolak Di tengah masyarakatnya Tetapi kok Dia ya Yang berbaik hati Dan Melindungi Dua pengintai itu Rahab Melindungi Para pengintai itu Bahkan melindunginya Itu di rumahnya Artinya apa Saudara-saudara Resikonya besar Buat dia Dan seisi rumahnya Tapi dia ambil resiko itu Dia Mengambil resiko itu Bahkan dengan Berbohong Nah ini Yang kemudian Jadi tanda tanya ya Buat kita Loh Kok Dia berbohong Dan Kok gak dimarahin Sama Tuhan Malah dipakai sama Tuhan Orang yang bohong Begini gimana Kenapa dia Sampai mengambil resiko Karena dia Sudah mendengar Kuasa Allah Israel Dia bilang Sama dua pengintai itu Aku sudah dengar Allahmu Yang mengeringkan Laut Teberau Aku sudah mendengar Allahmu yang mengalahkan Raja-Raja Dan seterusnya Tadi itu Ini dia berpikir Dua orang pengintai ini Punya Allah yang luar biasa Dan ternyata Rahab ini Mempercayai Kuasanya Allah Israel Dengan dasar itu Dia menyembunyikan Dua orang ini Di rumahnya Rahab yang berbohong Tadi ya Kemudian membuat Pertolongan itu ya Membuat Dia dan seisi rumahnya Selamat Para pengintai Dan Rahab Kemudian mengikat perjanjian Untuk setia pada perkataan Masing-masing Nah mari kita Coba diskusikan Kenapa ya Kok Dia berbohong Dan gak dimarahin Tuhan Itu loh Gak dihukum Sama Tuhan Padahal Dalam kisah akan Misalnya ya Kesalahan sedikit aja Sudah langsung harus mati Di tempat gitu Ini kenapa Kok marah dipakai Tuhan Nah saudara-saudara Kalau kita lihat tadi Yeriko tadi ya Dimana Sebetulnya penduduknya itu Juga belum mengenal Allah Israel Maka Dalam pandangan Pada waktu itu Jadi kita tidak bisa Menghakimi Mereka Dengan sudut pandang Kita zaman now Pada Pandangan waktu itu Berarti Rahab Bukan bagian dari Umat Israel Rahab Belum Terikat perjanjian Dengan Dasatita Jangan bersaksi Dusta Dan sebagainya Dan Tuhan Tidak mengadili Rahab Berdasarkan sesuatu Yang dia gak tahu Umat Israel Menjadi Teladan Atau Apa Satu Contoh ya Percontohan Yang dipakai Sama Tuhan Ini loh Umatku Mereka akan Berbohong Yang dilakukan oleh Orang Oleh Ala Israel Lebih menarik lagi Dalam Alkitab Sudara-sudara Rahab Dicatat sebagai Seorang yang beriman Coba kita lihat Di Ibrani 11 Ayat 31 Boleh yang sudah Ketemu Berdiri Membacakannya Surat Surat Ibrani Pasal 11 Itu Mencatat tentang Banyak sekali Saksi iman Sudara-sudara Dan ada Nalmar Rahab Disitu Ayat 31 Boleh dibaca Karena iman Maka Rahab Perempuan Sundal Itu Tidak terlalu Dinasab Bersama-sama Dengan orang-orang Burhaka Karena Ia telah menyambut Peminta-peminta itu Dengan baik Ya Terima kasih pak Dikatakan Karena iman Ya Iman Yang kepada Allah Israel Belum dia kenal Tapi Sudah Dia betul-betul Diakini Dan membuat Dirinya Berani Meresikokan Diri Untuk Berkorban Melindungi Dua orang Tadi Satu lagi Yaakobus 2 Ayat 25 Yaakobus 2 Ayat 25 Menariknya Kitab Yaakobus Berbicara tentang Iman Tanpa perbuatan Adalah mati Apa yang dikatakan Di pasal 2 Ayat 25 Silahkan dibacakan Yang sudah ketemu Dan Dan bukankah Demikian Jual Rahab Lacun itu Dibenarkan Karena perbuatan Perbuatannya Ketika Dia Menyelidikan Orang Orang Yang Sudah Itu Di dalam Rumahnya Lalu Jadi Ini Menarik Ya Sesuatu Yang Yang Melekat Pada dirinya Itu Sebetulnya Buruk Dalam Kitab Yosua Dibilang Sebagai Seorang Perempuan Sundal Surat Yaakobus Mengatakan Seorang Pelacur Ya Sama Tetapi Apa yang Diakini Sebagai Karya Alah Israel Itu Diresponi Dengan Sebuah Karya Nyata Masih Belum Cukup Satu Lagi Matius Satu Ayat Lima Sudah Sudara Boleh Tolong Dibacakan Satu Ayat Lagi Matius Satu Ayat Yang Kaling Salmon Memperanakan Boaz Dari Rahab Boaz Memperanakan Obed Dari Ruth Obed Memperanakan Israel Ya Terima kasih Ada Nama Ada Nama Rahab Dalam Daftar Sesilah Yesus Wow Ini Luar Biasa Ya Seorang Yang Punya Catatan Kelam Yang Masyarakatnya Belum tentu Menerimanya Dia Dengan Baik Tapi Ternyata Dia Dipakai Menjadi Salah Satu Yang Ada Dalam Daftar Sesilah Sambisias Jadi Sejarah Kita Tidak Bisa Menghakimi Rahab Hanya Dari Kebohongannya Tapi Apa Dibalik Tindakannya Itu Iman Kepada Allah Israel Nah Itu Cerita Tentang Rahab Ini Terpotong Ya Pak Maaf Di Slide Saya Gak Terpotong Mungkin Beda Format Nah Selanjutnya Kita Mau Belajar Hal Ini Tuhan Itu Bisa Memberikan Kemenangan Kepada Umatnya Dengan Cara-cara Yang Spektakuler Kayak Tadi Cerita Melawan Orang Amalek Itu Israel Gak Sampai Berperang Tapi Musa Angkat Tangan Ditopak Dipegangin Kanan Kiri Yang Berperang Di bawah Itu Bisa Menang Itu Cara Yang Spektakuler Gak Perlu Belajar Dulu Strategi Perang Tidak Perlu Coba Dulu Angkat Pedang Angkat Perisai Tidak Perlu Mencari Anak Tanah Dan Sebagainya Langsung Bisa Menang Wah Itu Luar Biasa Sekali Bisa Tuhan Bisa Pakai Cara Yang Spektakuler Untuk Membuat Umatnya Mengalami Kemenangan Dan Itu Kita Imanikan Tetapi Perhatikan Sudara-sudara Bahwa Tuhan Juga Bisa Berkarya Melalui Umatnya Yang Memiliki Sikap Siap Siaga Yang Bijaksana Menggunakan Waktu Dan Kapasitas Pikirannya Untuk Berpikir Dengan Cermat Dan Berhikmat Dan Tidak Semua Hal Dibuat Seolah-olah Mepet Kadang-kadang Kita Mungkin Terjebak Gitu Ketika Kita Menunda-nunda Tahu-tahu Waktunya Sudah Mepet Lalu Doa Kenceng-kenceng Minta Pertolongan Tuhan Karena Waktunya Sudah Mepet Padahal Sebelumnya Kalau Kita Mengerjakan Dua Tiga Hari Yang Lalu Dua Tiga Minggu Yang Lalu Gak Mepet Sebetulnya Tapi Karena Kita Yang Menunda-nunda Nah Itu Tuhan Itu Pengen Kita Memberikan Yang Terbaik Dari Kita Apa Yang Kita Bisa Lakukan Yang Terbaik Lakukan Salah Satunya Melalui Sikap Siap Siaga Yosua Menerima Tugas Dari Tuhan Oke Musa mati Hatinya sedih Dia kehilangan Figur Seorang Pemimpin Sekaligus Seperti orang tua Musa itu Bagi Yosua Tetapi Yosua menerima Tugas itu Dia gak banyak Alasan Dia terima aja Tugas itu Dari Tuhan Perkara nanti Kuat Apa gak kuat Dia percaya Kalau Tuhan Yang mengutus Tuhan yang bilang Jangan tawar hati Dia pasti dimampukan Dia maju Lalu Salah satu Strategi Siap-siaganya Adalah mengutus Dua pengintai Dua pengintai Ini Menjadi Salah satu Bagian Dari Keutuhan Strategi Yosua Untuk Memimpin Umatnya Memimpin Umat Masuk Kanaan Lalu Para pengintai Itu Juga Mengerjakan Tugasnya Meskipun Beresiko Meskipun Hanya dua Orang Gak rame-rame Cuma dua Orang Tetapi Mereka melakukan Tugasnya Hingga mereka Bisa menyampaikan Hasil pengamatan Itu Kepada Yosua Jadi Yosua Melakukan Yang terbaik Ya Lalu tunjuk Pengintai Pengintainya Lakukan Yang terbaik Ya Dan ketika Pengintai-pengintai Itu Memberikan Laporan Kepada Yosua Yosua Mengatur Strategi Dan rakyat Taat Lakukan Yang terbaik Mengelilingi Tembok Yeriko Lakukan Juga Gak masuk Akal Lakukan Juga Dengan Taat Melakukan Yang terbaik Juga Bagian Mereka Apa Cara-cara Yang berbeda Dan Tuhan Beri kita Kemampuan Untuk kita Bisa berpikir Bersrategi Bersiap-siaga Lalu Bagaimana Kabarnya Keluarga Rahab Tadi Coba kita Lihat ya Yosua Pasal 6 Ayat 20-25 Yosua Pasal 6 Ayat 20-25 Dengan Mengingat Yosua Pasal 2 Ayat Yang terakhir Tadi kita Baca Dua pengintai Itu Mengatakan Semua Pengalamannya Kepada Yosua Jadi Yosua Jadi Tahu Ceritanya Sekarang Yosua 6 Ayat 20-25 Mengatakan Begini Lalu Lalu Bersoraklah Bangsa itu Sedang Sangka Kala Ditiup Segera Sesudah Bangsa itu Mendengar Bunyi Sangka Kala Bersoraklah Mereka Dengan Sorak Yang Nyaring Maka Runtuhlah Tembok Itu Lalu Mereka Memanjat Masuk Kedalam Kota Masing-masing Langsung Kedepan Dan Merebut Kota Itu Mereka Menumpas Dengan Mata Pedang Segala Sesuatu Yang Di Dalam Kota Itu Baik Laki-laki Maupun Perempuan Baik Tua Maupun Muda Sampai Kepada Lembu Domba Dan Keledai Tetapi Kepada Kedua Orang Pengintai Negeri Itu Yosua Berkata Masuk 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 Kedalam Rumah Perempuan Sundal Itu Dan Bawalah Keluar Perempuan Itu Dan Semua Orang Yang Bersama-sama Dengan Dia Seperti Yang Telah Kamu Janjikan Dengan Bersumpah Kepadanya Lalu Masuklah Kedua Pengintai Budha Itu Dan Membawa Keluar Rahab Dan Ayahnya Ibunya Saudara Saudaranya Dan Semua Orang Yang Bersama-sama Dengan Dia Bahkan Seluruh Kaumnya Dibawa Mereka Keluar Lalu Mereka Menunjukkan Kepadanya Tempat Tinggal Di Luar Perkemahan Orang Israel Tetapi Kotak Itu Dan Segala Sesuatu Yang Ada Di Dalamnya Dibakar Mereka Dengan Api Hanya Emas Dan Perak Barang-barang Tembaga Dan Besi Ditaruh Mereka Di Dalam Perbendaharaan Rumah Tuhan Demikianlah Rahab Perempuan Sundal Dan Dan Keluarganya Serta Semua orang Yang bersama-sama Dengan dia Dibiarkan Hidup oleh Yosua Maka Diamlah Perempuan Itu Di Tengah-tengah Orang Israel Sampai Sekarang Karena Ia Telah Menyembunyikan Orang Suruhan Yang Disuruh Yosua Mengintai Yeriko Jadi Sudah-sudah Berakhir Dengan Pemenangan Terhadap Yeriko Tapi Janji Kepada Rahab Ditempat Akhirnya Rahab Diajak Tinggal Bersama-sama Di Tengah-tengah Umat Israel Yang Tadinya Bangsa Dari Pihak Yang Mau Dikalahkan Yang Mau Ditumpas Tapi Ini Justru Dimasukkan Menjadi Kaum Sesama Bangsa Israel Dan Mereka Dilindungi Disitu Jadi Sudah-sudah Ada Cerita Indah Di Balik Semua Strateginya Ini Ada Berkat Tuhan Tetapi Ada Cara-cara Tuhan Memelihara Bahkan Orang-orang Yang Di Luar Umat Tuhan Israel Pada Waktu itu Jadi Kalau begitu Kita masuk Dalam Aplikasinya Bagi kita Sudara-sudara Tentang Tema Tadi Karakter Siap-siaga Bagaimana 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 Memahami Ini Dari Cerita Yosua Tadi Yang Pertama Adalah Seperti Yosua Yang Bersedia Menerima Tugas Yang Tuhan Berikan Dengan Tidak Banyak Alasan Mau Kita Punya Dan Mengembangkan Sikap Yang Seperti Itu Bukan Karena Ini Sikap Yang Baik Dari Orang Bermoral Baik Bukan Karena Itu Aja Tapi Karena Kita Tahu Ini Kesempatan Adalah Tuhan Yang Memberikan Tugas Ini Kepercayaan Ini Tuhan Yang Memberikan Maka Aku Akan Mengerjakannya Dengan Tidak Banyak Alasan Karena Sudah Lebih Banyak Lagi Yang Tuhan Sudah Kerjakan Buatku Di Tengah Rumah Tengah Kita Di Tengah Pekerjaan Di Tengah Gereja Kita Atau Di Komunitas Yang Lain Kalau Kita Diberi Sebuah Tanggung Jawab Dan Kita Tahu Kapasitas Kita Oke Saya Bisa Mengerjakannya Maka Kita Terima Itu Jadi Bukan Juga Semua Harus Diterima Lalu Kita Kelabakan Sendiri Tetapi Dengan Hikmat Kita Menerima Tanpa Banyak Alasan Karena Kita Justru Terharu Kok Tuhan Percayakan Itu Kepada Kita Itu Termasuk Karakter Siap Siaga Yang Kedua Karakter Siap Siaga Mengingatkan Kita Untuk Bertindak Hati Hati Tidak Gegabah Tidak Asal-asalan Tidak Bonek Gak Cuma Bondoneka Tapi Menyiapkan Strategi Belajar Dari Pengalaman Lihat Situasi Jadi Dipakai Pikiran Dengan Logika Kita Yang Pikiran Yang Jernih Untuk Berpikir Kalau Kadang-kadang Masalah Itu Sudah Kelihatan Ruwet Sekali Ya Memang Tugas Kita Untuk Ikut Mengurainya Jangan Tambah Diaduk Aduk Lagi Tambah Ruwet Tetapi Justru Lihat Dulu Dari Pengalaman Yang Lalu Seperti Apa Strategi Apa Yang Pernah Dilakukan Dan Berhasil Dan Apa Yang Gagal Lalu Belajar Dari Pengalaman Yang Lalu Dan Menikmati Proses Itu Bersama Dengan Tuhan Karakter Siap Siaga Mengingatkan Kita Untuk Dengan Rendah Hati Menyadari Bahwa Segala Sesuatu Yang Kita Hadapi Itu Tidak Selalu Enteng Jadi Dengan Rendah Hati Kita Mau Belajar Menyadari Bahwa Masalah Kita Tantangan Pekerjaan Dan Pelayan Kita Itu Tidak Selalu Sesuatu Yang Cuma Segitu Aja Gampang Gampang Nanti Tidak Loh Seperti Yosua Yang Sudah Mengalami Kemenangan Demi Kemenangan Dalam Nama Tuhan Tapi Tidak Mengentengkan Tidak Menganggap Remeh Orang Yeriko Dia Menyadari Ini adalah Rakyat Yang Cukup Kuat Yang Punya Tembok Yang Juga Kuat Tapi Bagian Saya Tidak Gentar Karena Ada Tuhan Hanya Saja Ketidak Gentaran Kita Itu Harus Membuat Kita Mendahati Mengakui Ini Bukan Sesuatu Yang Bisa Kita Sepelekan Kalau Ini Sesuatu Yang Kita Sepelekan Kita Bisa Melakukan Itu Dengan Lebih Lagi Gak Serius Kita Tidak Memberikan Yang Terbaik Dalam Banyak Hal Seringkali Terjadi Seperti itu Mungkin Dalam Hidup Kita Sesuatu Yang Kita Rasa Gampang Nanti Sampai Di Sana Baru Dipikirin Tapi Ternyata Beda Dari Ekspektasi Kita Lalu Yang Terjadi Apa Cuma Bisa Menyesal Kok Tidak Persiapan Kok Tidak Saya Lakukan Lebih Baik Dari Ini Waktu Sudah Tidak Bisa Itu Perlu Kerendahan Hati Untuk Melihat Apa Yang Kita Hadapi Ini Bukan Sesuatu Yang Enteng Lalu Menyadari Juga Bahwa Kita Itu Butuh Informasi Kita Butuh Sesuatu Yang Bisa Membuat Kita Berpikir Lebih Efisien Untuk Menentukan Langkah-langkah Kedepan Jadi Kalau Ada Informasi Ada Orang Mengatakan Sesuatu Yang Mungkin Orang Itu Jauh Di Bawah Kita Pengalam Ya Jangan Kita Mungkin Juga Memerlukan Itu Bukan Berarti Juga Semua Kata Orang Kita Harus Pikir In Enggak Juga Tetapi Kita Membutuhkan Informasi Informasi Kerelaan Kita Untuk Tadi Loh Kayak Yosua Walaupun Waktunya Bisa Lebih Panjang Walaupun Pikiran Kita Harus Agak Lebih Muter Sedikit Karena Harus Pikir Ini Itu Tapi Kenapa Tidak Karena Untuk Hasil Yang Lebih Baik Jadi Kalau Dalam Injil Tuhan Yesus Kan Sering Berbicara Tentang Kecerdikan Tulus Tapi Juga Cerdik Jadi Bukan Cuma Pasrah Pasrah Aku Cuma Bisanya Begini Bukan Cuma Begitu Tapi Ada Kesumbuhan Kita Untuk Mencari Cara Supaya Cara Yang Kita Tempuh Keputusan Yang Kita Ambil Itu Yang Paling Efektif Dari Pilihan Yang Ada Nah Tadi Saya Sampaikan Pada Slide Sebelumnya Tuhan Bisa Bekerja Lewat Cara Yang Spektakuler Dan Tampak Instan Tuhan Bisa Bekerja Lewat Orang Orang Yang Menggunakan Waktu Dan Segala Kemampuannya Dengan Bijak Untuk Siap Siap Campur Tangan Tuhan Nyata Tuhan Melindungi Para Pengintai Tuhan Dapat Memakai Cara Cara Yang Tidak Terduga Siapa Yang Menduga Yang Dipakai Untuk Melindungi Adalah Seorang Perempuan Sundal Gak Ada Yang Menyana Itu Dan Akhirnya Tuhan Memberikan Kemenangan Itu Campur Tangan Tuhan Jadi Seperti Tangan Bersambut Tuhan Memberikan Dekat Tuhan Memberikan Kemenangan Tuhan Memberikan Jalan Tapi Ini Tangan Harus Disambut Dulu Tuhan Memberikan Undangan Juga Bagi Kita Untuk Kita Bisa Yuk Sejalan Sama Jalan Tuhan Apa Apa Yang Kita Bisa Lakukan Lebih Baik Yuk Lakukan Dengan Lebih Baik Bukan Tidak Mau Repot Kan Aku Anak Tuhan Tuhan Adalah Raja Aku Anak Raja Tidak Usah Repot Tuhan Pengen Kita Menggunakan Semua Yang Tuhan Sudah Berikan Pada Kita Dengan Baik Nah Itu Kira-kira Yang Menjadi Pengantar Diskusi Kita Bahwa Yosua Sebagai Seorang Pemimpin Yang Siap Mengantisipasi Segala Sesuatunya Dia Mau Belajar Dari Pengalaman Yang Masa Lalu Tapi Dalam Kesemuanya Itu Dia Tetap Mengandalkan Tuhan Dan Ternyata Tuhan Bekerja Dengan Cara-cara Yang Bahkan Di Luar Pikiran Atau Ekspektasi Kita